Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau sharing mengenai tiktok shop Gimana caranya melepas tautan supaya akun kita tuh menjadi akun kreator afiliasi gitu Karena kan infonya kalau misalkan kita gak lepas tautan itu nantinya kita gak bisa lagi mempromosikan produk-produk tiktok afiliate ya Jadi itu nanti akunnya tuh hanya bisa mempromosikan barang jualan doang gitu, barang jualan punya kita doang gitu Tapi kan kita disini aku pribadi gitu ya tiktok kan dibuat untuk afiliasi makanya kita harus lepas tautan Nah buat temen-temen yang pengen tau langsung aja simak video berikut ini Jadi aku mau infoin dulu sedikit nih buat temen-temen yang belum tau Jadi tiktok shop itu udah kirim email peringatan terkait halaman toko akun resmi tiktok shop temen-temen Jadi kan nama akun aku itu adalah Duster Gemau Nah sedangkan ini nama-nama toko ya Kalau nama resminya itu racun barang murah Jadi maksudnya itu nama resmi Nih nama resmi itu yang ada disini di atas nih Nama resminya adalah racun barang murah Kalau nama tokonya tadi ada Duster Gemau ya Terus nanti itu kita harus ubah temen-temen Harus sesuai dengan apa namanya nama toko gitu Tapi itu boleh nanti ya digantinya Yang paling penting nih yang paling penting adalah Nih yang paling penting adalah ubah akun menjadi akun kreator afiliasi Kita yang sudah bergabung dengan tiktok itu Kita harus melepas tautan akun resmi dari toko anda gitu Proses ini hanya dapat dilakukan 24 jam setelah ditautkan Hal ini akan menyebabkan perubahan Produk di toko tidak akan disinkronkan secara otomatis Dengan showcase yang ditampilkan di halaman profil akun tiktok Tetapi produk dapat tetap terjual melalui live streaming dan video Untuk menjual produk toko anda perlu menambahkannya kembali melalui afiliasi Jadi kalau misalkan kalian nih Apa namanya Sudah mempromosikan produk afiliasi Dan akunnya itu gak dilepas Gak lepas tautan Produk afiliasi yang di keranjang kuning nanti akan menghilang dengan tiba-tiba Karena memang udah peraturan yang baru gitu loh Tapi jangan khawatir ya buat temen-temen Disini udah ada tutorialnya untuk melepas tautan akun itu seperti apa gitu Nah kita akan melepas akun tiktok Klik aja ya tadi yang berwarna biru Nanti kita akan masuk ke websellerid.tiktok.com Oke ini udah masuk ke akun tiktok Nah temen-temen sebenernya kalau mau masuk ke web ini Kalian harus masukin dulu kayak password Terus kemudian nomor telepon Kalau aku kan dari nomor telepon kemudian passwordnya langsung ya Nah nih nanti bentuknya bakalan begini Akun tiktok yang ditautkan Nama pengguna tiktok akun resminya itu kan idapar 2 Dan aku tuh gak punya akun pemasaran ya Nah akun resminya idapar 2 Dan disini ada status ditautkan Sorry ya ini tuh gak ngerti deh Gak bisa diminimize Jadi begini gak masalah ya Ini ditautkan Kemudian di ujung ini ada keterangan Lepas tautan Nah kalian harus lepas tautan gitu Kita klik lepas tautan Nah produk anda akan hilang dari etalase akun Lanjutkan dengan hati-hati Lepas tautan Oke Ini udah gak ada tautannya ya Kita udah lepas tautan Tuh Berarti udah Apa namanya Tautannya Sudah dilepas Jadi nanti Akan seperti ini Daftar ini kosong Oke Kita back ke tiktok ya Nih Nah ini Di tiktoknya Masih Seperti ini Nah Jadi teman-teman Buat kalian semua ya Yang Punya akun tiktok Supaya Akun menjadi Akun kita tuh menjadi akun kreator afiliasi Kalian harus Lepas tautan gitu Nih Tapi ada keterangannya lagi ya Di bawahnya Jika anda masih ingin mempertahankan akun Untuk mempromosikan produk Selain milik anda Mohon untuk menutukan akun lain Sebagai Akun resmi toko anda Jadi Kita tuh harus lepas tautan ya Supaya nanti Kalau misalkan Udah upgrade Dari tiktoknya Supaya gak hilang gitu loh Teranjang kuningnya Ini yang Opsi tiga Ubah akun menjadi akun pemasaran Anda dapat Melepas tautan akun resmi Anda dapat Menautkannya Sebagai akun pemasaran Untuk melepas Tautan akun resmi Ini opsi Kalau misalkan Kalian Mau Menjadi akun pemasaran Nah ini Kalau misalkan Mau Dibuat Akun pemasaran Kalau ini Untuk menautkan Akun tiktok Baru ya Ini kalau misalkan Kalian Tidak dapat Mengubah nama toko Atau memiliki pertanyaan Bisa Kesini Universitas Penjual Nah Jadi Pokoknya Seperti itu ya Untuk tutorialnya Yang mau Lepas tautan Pokoknya Kalian Yang penting Ubah akun Menjadi akun Kreator Afiliasi Buat teman-teman Yang tiktoknya itu Digunakan Untuk tiktok Afiliate Ini yang paling Penting banget Sebenernya sih Untuk Perubahan akun Resmi Juga penting Cuman Menurut aku Kalau misalkan Kalian Yang Apa namanya Yang dikhususkan Untuk Akun tiktok Afiliate Itu kalian Lebih penting Kalian harus Mengubah dulu Menjadi akun Kreator Afiliasi Gitu ya Kalau misalkan Akun resmi Kan itu Kalau misalkan Kalian mau Diubah Nanti itu Kalau misalkan Gagal Upgrade Sebelum tanggal 30 Platform akan Otomatis Mengupgrade akun Anda Dan nama Akun resmi Akan berubah Menjadi Nama Das tergemau Jadi Tidak masalah Sebenarnya ya Kalau misalkan Untuk Aku pribadi Mengenai Upgrade akun Ini Yang paling penting Aku Tegasin lagi Yang paling penting Itu kita harus Mengubah akun Menjadi akun Kreator Afiliasi Nah Ini dia Untuk Info penting Dari TikTok Dan Kalian juga Kalau misalkan Penjual Kalau misalkan Penjual Di TikTok Shop Itu juga Kalian Harus Info Mungkin ke Customer Kali ya Kalau misalkan Nama akun Kalian Nanti akan Berubah Karena kan Kadang Aku sendiri Kalau misalkan Belanja di TikTok Kita kan Lebih Apa namanya Lebih fokus Ke Nama toko Eh Sorry Bukan nama toko Lebih fokus Ke Nama akun Kayak Dia misalkan Live Yang muncul Nama akun Bukan nama toko Jadi mungkin Kalau misalkan Nanti di upgrade Menjadi Nama toko Mungkin kita Namanya Bisa beda-beda Bisa berubah Aku pribadi Kan aku Juga berbeda Antara nama Akun Dan nama toko Ya mungkin Kira-kira Seperti itu Untuk Terkait halaman Toko Akun resmi Oke teman-teman Itu dia Video dari aku Mengenai Lepas tautan Buat teman-teman Konten Kreator Afiliasi TikTok Semoga video Yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel Youtube aku Dan see you On my next video Bye-bye Bye-bye